Kayak-kayak kita ini mudah dikempongi nih sepertinya nih. Dan justru pernyataan itu menunjukkan kepanikan, kepanikan, kegelisahan. Malah bisa jadi Pak Suria waktu ketemu mereka marah-marah loh. Bisa loh itu, sebab tidak terlihat secara signifikan di koalisi perubahan ini. Wess dibiayai, diragati, difasilitasi, dan dua bulan lagi mau didaptarkan loh ini Capres ini. Namun hasil kerjanya tidak kelihatan. Nah ini selama empat jam itu hanya dikuliai aja ini, disemprot sama Pak Paloh ini, kelihatannya loh ini. Wah ketemu lagi dengan ngompol, ngopini politik tetap dengan Om Bengawan. Sudah lama ini, tak ada kabar pertemuan tim delapan, koalisi perubahan. Ini ngomongin Pak Anies lagi nih. Saya nih kalau denger Pak Anies itu ya pengen tertawa aja ini. Randang-dang masalahnya nih. Akhir pekan lalu tim delapan bertemu dengan Capres dan Pak Surya Paloh di Hotel Greenhead. Jakarta itu, apa outputnya dari pertemuan ini apa ini. Tapi kelihatannya menyedihkan ini. Sungguh menyedihkan ini. Ya bagaimana mau dikabarkan mengembirakan. Kalau memang faktanya koalisi perubahan ini maupun kinerja Capresnya tidak progres. Orang kemajuan, mandegrek gitu loh. Jadi pertanyaan mendasarnya ini, Om Bengawan ini. Kalau tidak ada kemajuan, buat apa daftar maju Pilpres? Kan gitu loh. Ini menurut Om Bengawan ini orang ngejok-jok ini. Tahu ngejok-jok ini bahasa Jawanya itu. Orang jelomprongke loh saya ini. Bisa disimpulkan. Arah koalisi perubahan jadi koalisi pembubaran bisa dilihat dari pertemuan kemarin itu. Ini pertama ini, ini menurut Om Bengawan ini. Saya bahas ini. Saya kupas lah ini. Mereka bicara sampai 4 jam lamanya. Suwe ngomong petang jam loh. Mimiren ini. Ingat loh. Mereka itu bukan orang-orang longgar kayak kita. Kayak Om Bengawan yang sudah banyak waktu ruang. Wespensiun. Banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol kalau Om Bengawan ini. Tapi ya kerja. Namanya tim delapan. Berarti kan orang pilihan semua. Tidak semua orang bisa masuk dalam tim delapan ini. Lagian kapan sih Pak Surya Paloh pernah ada dipertemukan sampai 4 jam lamanya? Loh weh sepuh loh. Ngobrol sampai 4 jam loh. Mereka capek loh. Dia lama kalau urusan HUT Partai. HUT Media Group atau HUT Metro TV. Acara pernikahan anaknya dan sejenisnya bisa duduk lama ngobrol. Nah di luar itu semua. Pasti tidak lama loh. Masa urusan capra saja ngabisin waktu. Berarti pertanda ada ketidakberesan ini. Kalau semua beres ya. Kalau semuanya beres dan lancar ini. Ini menurut Om Bengawan ini. Tidak akan selama itu. Maksudnya cek cek das-das-das cepat gitu loh. Lihat saja itu pertemuan yang diadakan petinggian antar partai. Tidak ada yang selama itu. Wali satu jam dua jam selesai. Ini petang jam loh ini. Om Bengawan ya om. Mesti wasel gitu loh. Nah kedua. Ini sekalian semuanya pada paham ya. Tidak ada pernyataan apapun yang keluar dari Pak Surya Malo. Ini jelas bermakna dia tidak happy dengan perkembangan yang ada sekarang ini di koalisi perubahan. Orangnya nengke itu. Menurut Pak Palos orangnya nengke belas. Kita tahu lah. Hanya koalisi perubahan yang tidak punya kemajuan. Ini tidak ngelek-elek loh. Ini saya bicara faktanya aja. Dibandingkan dengan koalisi kedua capres yang sudah ada. Nah mendatang. Satu hal saja ini. Meski sudah hampir menginjak 11 bulan. Kenyataannya milih pendampingnya Pak Ani saja. Tidak kunjung diputuskan. Lasingan diputuskan itu sopong. Banyak yang gak mau. Bahasa 17-annya itu jalan di tempat itu. Bukan gerak jalan. Lah gak maju-maju. Disitu aja mandeng gitu loh. Naik jalan di tempat terus. Apa gak sebagian barisan bisa balik kanan ke tempat apa? Ini bahaya loh. Bisa balik kanan bubar jalan kan repot ini. Pilih gabung dengan yang lain. Yang masih jalan di tempat. Nanti jangan-jangan loh ini. Tersisa hanya Pak Anis sama Nasdem doang kan repot ini. Nah seperti biasa ini. Seperti biasanya ini. Pak Anis berusaha menutupi kondisi sebenarnya di depan wartawan. Dia bilangnya ya berbeda loh dengan kondisi yang sebenarnya. Katanya mereka bersyukur. Dengan pencapaian yang ada di masing-masing partai. Senghenti itu. Yang mana itu loh. Pegawan kan dengan bertanya-tanya ini. Sekarang sedang mendorong lebih jauh katanya. Katanya Pak Anis. Dijorok-jorokin benadol. Agar gerakan perubahan ini makin luas jangkauannya. Ya ini bagus lah. Kalau tenan loh. Progresnya juga mengembirakan katanya Pak Anis. Ini tenan loh ini. Saya ikut seneng ini. Nah Bung Andi Arif. Yang gak mencuit soal ada parpol di koalisi perubahan. Ya jadi pengkhianat itu Pak Anis itu. Kalau seperti itu. Nah termasuk soal PKS. Setuju cawapres segera ditentukan. Itu kan muncul di perdebatan. Masa kayak gitu progresnya mengembirakan. Masih perdebat atau mengembirakan. Ini bener kata Bung Andi Arif. Oh Pak Anis ini yang selalu berbuat mengada-ada gitu loh. Kalau mau jeli nih. Waktu Pak Anis bilang ada kemajuan. Harusnya bilang kemajuannya di aspek apa. Ya sederhana saja kan. Misalnya di sekber koalisi perubahan. Misalnya. Relawan yang bergabung di tiap hari nambah 4 kelompok. Atau ada deklarasi perilawan di mana. Itu namanya kemajuan. Atau petinggi parpol lain mendukung Pak Anis ada 10 orang. Itu kemajuan. Atau juga kalau berkunjung ke sebuah wilayah. Misalnya nih. Biasanya yang datang 1 juta. Wah ketika Pak Anis datang 7 juta. Ini kemajuan. Ini jelas banget perbedaannya. Lah bilang makin luas jangkuhannya. Makin besar simpati dan kepercayaan masyarakat. Tapi gak ada perbandingannya. Nah tadinya gimana sekarang. Piye kan harus diomongkan. Itu namanya kemajuan. Nah jadi. Sudahlah. Ini aja. Kayak-kayak kita ini mudah dikempongi nih sepertinya. Dan justru pernyataan itu menunjukkan kepanikan. Kepanikan kegelisahan. Malah bisa jadi Pak Surya waktu ketemu mereka marah-marah loh. Bisa loh itu. Sebab tidak terlihat secara signifikan. Di koalisi perubahan ini. Wess dibiayai, diragati, difasilitasi. Dan 2 bulan lagi mau didaftarkan loh ini capres ini. Namun hasil kerjanya tidak kelihatan. Nah ini selama 4 jam itu. Hanya dikuliai aja ini. Disemprot sama Pak Paloh ini. Kelihatannya loh ini. Mau ketemu sama yang pacar. Nah sekelas orang-orang penting. Kalau bicara pasti seperlunya. Ini pasti ini. Karena waktu ya terbatas. Tentu juga ditunjukkan data yang valid. Sudah siap gitu loh. Apa yang sudah mereka capai selama ini. Kemudian dibahas juga target ke depan apa. 2 jam itu sudah lama banget kalau bicara masalah itu. Wess kesel itu loh. Lah kok ini sampai 4 jam ini ngopo gitu. Pasti ini ada masalah. Masih ada masalah. Pak Anies berdalih mungkin. Kalau tidak dihentikan maka akan makin panjang durasi pertemuannya itu. Ya berarti ketok banget nih. Kelihatan banget ini. Kualisi perubahan terjadi masalah besar di dalam. Ini kiro-kiro yang saya perikirakan. Oh begawan memperikirakan begitu. Pernandaan sederhananya saja lah. Pak Anies kan gak menyebut dalam pembicaraan dengan Pak Palo. Apa sih kontribusi tim 8 yang ditukaskan membantu capres terpilih. Kan rene itu loh. Apa yang disampaikan itu apa. Nah kalau om begawan atau kita sih paham. Mereka itu cuma pengen mengakses honor tenaga ahli capres saja. Mungkin ini menurut pengkawan ini. Dan Pak Anies setuju soal itu. Makanya proposal butuh tim 8 disodorkan pada Pak Palo. Benti ragati. Benti fasilitasi. Nah operasionalnya gak hanya capres. Sekretariat koalisi. Tenaga pendukung. Namun juga tim 8 tadi. Kayaknya memang dari 3 parpol pendukung. Di kolaborasi. Masing-masing belum keluar duit banyak pastinya. Kecuali Nasdem. Oh yang ada buhirnya itu. Itu bisa diterima itu. Sebab mereka kan yang mendeklarasikan Pak Anies. Partai Nasdem itu. Jadi harus segera menyebarkan nama mantan gubernur DKI ini kepada masyarakat. Ini kan gitu. Oh iya ini. Oh iya. Soal elektabilitas Pak Anies. Pak Anies pada wartawan menyebut. Mereka melakukan survei internal. Oh menjerutak gitu. Dan datanya beda dengan lembaga survei lain. Namun saat dikejar wartawan. Pak Anies gak bisa menjawab gitu. Berapa prosentasenya. Atau berapa dan berada di posisi berapa. Ini harus jelas loh ini. Harus jelas ini. Survei internal mereka itu dilakukan di internal partai dan internal pendukung. Kalau survei di internal pendukung. Atau di simpatisi. Kualisi perubahan saja. Ya pasti prosentasinya gede. Oh dia pendukungnya Pak Anies. Surveinya ya milisnya Pak Anies itu. Itu saya lihat di medsas itu. Wah Pak Anies bisa 87 persen itu. Yang lain cuma 5 persen. 5 persen. Repot ini. Nah kadang. Saya ini gumunin. Oh begam ini gumunin. Uang pinter kok. Ya pinter ini liane. Padahal liane itu ya pinter-pinter. Kalau lembaga survei. Macam LSI. Karta politika. Indikator. Atau itu SMRC. Yang ngetop itu. Maupun Lidbang Kompas. Yang profesional. Sudah merilis. Bagaimana progres ketiga capres. Dan semuanya menempatkan capres koalisi perubahan. Ada di paling buncit. Beda dengan supilnya internal koalisi perubahan. Yang mesti di atas 80 persen. 80 persen itu. Nah persentase lembaga ini di kantor. Dan SMRC merilis. Persentase Pak Ganjar itu di 35,2 persen. Dan 35,9 persen itu. Pak Prabowo ada di bawahnya. 33,2 dan 33,6 persen. Lalu mau tahu. Angkanya Pak Anies itu dianggap berapa. Pak Anies itu dianggap 23,9 dan 20,4 persen saja. Artinya. Ya jeblok ini. Paling buncit itu. Itu lembaga survei profesional. Yang bisa dipercaya oleh publik. Coba sebutkan. Berapa hasil survei lembaga internal. Yang dilakukan oleh koalisi perubahan. Oh mesti orang wanita ini. Jangan sampai loh. Kejadian Pilpres tahun 2014 dan 2019. Terurang ke Bali. Bali meneng. Yang kalah malah duluan mengucapkan syukur. Jangan sampai seperti itu. Dilakukan sujud syukur. Wah sampai ke tanah. Meski faktanya jelas kalah itu. Juga ada satu TV saja yang memenangkannya itu. Sementara TV lain jelas menampilkan. Pak Jokowi yang menang waktu itu. Ini jangan sampai terurang lagi nih. Pak Soria ini hati-hati nih. Menampilkan hitung cepat ini. Atau quick one-nya nanti. Meski pendukung yang mendukung capres koalisi perubahan. Tapi harus hati-hati. Harus menampilkan lembaga yang kredibel. Waktu hitung cepat pilih pres. Nah itu jika metro dan media milik Pak Soria masih mau dipercaya masyarakat loh. Ini harus begitu. Jangan mau dibohongi dengan survei-survei yang maunya menang sendiri. Ini untuk masyarakat. Bukan untuk internal. Kalau mau ancur-ancuran. Ya tampilkan saja tuh. Versi kalian sendiri. Versi internal, survei internal itu. Ya kalau setelah pilpres kemudian pemasang iklan merosot. Di media milik Jendengar. Ya wah ini resiko ini. Pertumbuhan perusahaan tidak akan mengembirakan. Jangan salahkan pilpresnya loh Pak. Ini peringkatan. Makanya kalau mempercayai hasil survei itu. Ya harus survei yang kredibel. Profesional yang sudah ada. Yang dipercaya di masyarakat. Itu ya Pak Surya Palo ini. Selamatlah. Terus untuk mendorong Pak Anies. Mau ya tetap semangat gitu. Oke. Salam berkawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Sampai jumpa. Salam berkawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya.